Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Roba Jaspit dimanapun berada Semoga teman-teman semua Dalam kondisi sehat walafiat Dan segala urusannya Dipermudah Dan dilancarkan Allah SWT Amin ya Rabbil Alamin Sore hari ini di weekend yang spesial ini Kembali Kita ngoprek-ngoprek Jadi Di belakang saya tuh si Anci Dona Coklat Mau dipasang Balance arm GS1 Jadi Begitu Jadi gini ceritanya Mobil ini kan itu Bannya sudah ditinggin Suspensinya sudah naik Kendala utamanya adalah Dia jadi limbo Sudah dicoba Pake Dampar gitu ya Yang karet damper itu Sok damper gitu Itu ketolong di bagian depan Yang di bagian depan itu ketolong Tapi yang untuk di belakang Itu ketika nikung itu masih ada body roll Karena kan kalau mobil karnival itu kan dia Profil bannya ring 15 Terus bannya juga gak terlalu besar ya Ya itu Jadi dia memang agak rendah Agak low Karena udah ditinggin Begitu nikung Itu limbung Nah Produk aftermarketnya Karena mobil ini Ini jarang banget Nah Akhirnya saya coba Menggunakan Balance arm GS1 Yang biasa dipake Untuk mobil-mobil Seperti Hilux ya Double cabin Atau Fortuner Atau Pajero Innova juga ada Nah Pasti ada Modifikasi entahnya Karena Saya udah prediksi Pasti Tidak PNV Bagaimana nanti Proses pengerjaannya Dan solusi Cara pasangnya Tonton terus Videonya ya Gajah Pake obat limbung Beg Install obat limbung Racun baru Racun baru Pemasangan Balance arm Di Gajah PRnya Cuma ini Pasang Bracket ini Bracket ini Harus terpasang Di Bagian Sasis Nah Kebetulan Udah dicoba-coba Tadi kanan Dan kiri Itu adanya Posisinya ada Di Posisi pasnya Ada di Sisi bagian luar Nah Karena gajah Itu monokok Jadi kan Di Sininya Gak ada Sela nih Beda Sasis Leader frame Kalau Sasis Leader frame Kan Dia Nguncinya Gampang Jadi Cuma tinggal Diket Di Sasis Karena Ini Monokok Jadi Kita harus Opsinya Adalah Bikin Bracket baru Bikin Lubang Di Sasis Atau Cara Paling Sederhana Adalah Di Last Toh Ini Adalah Bracketnya Aja Jadi Kalau Last Bracketnya Aja Ini Di Last Di Sasis Ya Gak Ada Masalah Gitu Gitu Kalau Posisi Lengannya Udah Cakep Tidak Menghalangi Apapun Posisi Ban Serep Aman Posisi Skenal Pot Aman Posisi Jalur AC Blower Belakang Juga Aman Termasuk Kabel Selang Rem Juga Aman Posisinya Tidak Menghalangi Apapun Semoga Hasilnya Baik Oke Ya Ini Jadi Posisinya Disini Aman Duh Posisi Megang Untuk Megang AC Belakang Jadi Dia Ini Ada Kabel Selang Rem Juga Aman Gak Terhalang Posisinya Nanti Seperti Ini Nah Nanti Ini Nyambung Kebreket Kesini Nah Itu Itu Ya Itu Nanti Jadi Nanti Ini Insya Allah Tadi Sudah Dicek Oke Semoga Berhasil Gajahnya Jadi Tidak Makin Limbung Dan Penumpang Atau Yang Naik Gajah Ini Makin Nyaman Yang Berminat Ini Saya Coba Pake Punyanya Hilux Asumsinya Adalah Dia Batangnya Mungkin Lebih Gede Ya Mudah-mudahan Cocok Tadi Si Cocok Tinggal Cari Cara Untuk Mempelin Breakup Di Sasis Ini Pilihan Saya Yang Paling Sederhana Seles Proses Pemasangan Balance Arm Di Gajah Jadi Kita Putuskan Pemasangan Ini Bracketnya Di Las Di Sasis Nanti Yang Bisa Dilepas Pasang Adalah Yang Ininya Pelengannya Kalau Pemasangan Di Sasis Seperti Itu Nanti Di Blast Nah Untuk Mempermudah Proses Pemasangan Dan Proses Pengelasan Ini Pegangan Ban Serep Ini Kita Lepas Dulu Biar Ruang Untuk Mengerjakannya Itu Jauh Lebih Leluasa Jadi Lebih Flexible Oke Sudah Terpasang Dan Hasilnya Kayak Gini Teman Teman Ini Hasilnya Sudah Terpasang Balance Am Di Gajah Mudah-mudahan Mudah-mudahan Enggak Limbung Lagi Lebih Stabil Di Tikungan Karena Sudah terlalu Sore Jadi kita Tidak sempat Ngetes Ini Sudah Menghujung Weekend Nanti Hasil Review Setelah Pulang Dari Garut Aja Sekalian Kita Tes Ditol Terima Kasih Teman Teman Yang Sudah Support Channel Ini Sudah Menonton Channel Ini Semoga Video Video Bermanfaat Dan Juga Saya Ucapkan Terima kasih Kepada Teman-teman Yang Ikut Ikut Men-share Channel Ini Karena Tujuannya Channel Ini Memang Untuk Hasilnya Untuk Disumbangkan Ke Panti-panti Dan Alhamdulillah Sudah Mulai Terkumpul Dan Nanti Khusus Untuk Videonya Mungkin Ada Atau Mungkin Tidak Ada Kalaupun Ada Mungkin Nanti Hanya Bentuk Foto Saja Karena Kami Hanya Meneruskan Rezeki Yang Didapat Dari Channel Ini Kepada Sesuai Peruntukannya Yang Kita Usahakan Bersama-sama Baik Demikian Akhir Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh